Halo guys welcome to channel Ayo Tensei Sebelum nonton jangan lupa disubscribe karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update update-up update Mimin iklannya Jandiski pojajan Mimin Oke Mimin mau nge-review sedikit di sini nanti di sini one-one memberitahu kaki kenapa dia kenapa dia memutuskan kontrak Sky Entertainment sama Star Entertainment Star Master Entertainment Star Group nih kata Wanwan karena Sky Entertainment kok kontribusinya kurang udah gitu kan udah di supply artis tapi enggak berkembang udah gitu malah mengalami kebangkutan kalau terus-terusan ntar jadi tambah lebih banyak begini jadinya lebih baik di kontrol-kontrol aja seperti itu terus di sini kan ada apa namanya eh reporter nanya one-one ya baik di gimana kabar ayah sama kakaknya kan katanya jadi pembunuh ayahnya yi 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 terus kata kawan-kawan gini kebetulan sekarang lagi sidangnya sidangnya ayahnya sama kakaknya terus disitu dimunculin tuh disitu sidangnya nah pasti munculin sidangnya disitu pas munculin sidangnya disitu eh si pengacara pengacaranya yimufan sama ayahnya yi 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 bilang kalau dia punya bukti nah buktinya di dinyalain datut terus si si ayahnya ayahnya ibunya yi 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 sama pelayan kepala pelayannya itu ngakuin kalau dia nyuruh seorang buat ngebunuh ayahnya yi 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 y Udah gitu Tuan Ye kan Wanwan manggil kakeknya Tuan Ye Karena menganggapnya udah bukan keluarga Ye ya Nih Sebenernya orang yang kamu asuh Terus kamu beri jeripayah kamu Itu bukan cucu kamu sendiri Gatanya gitu Terus kata Gak mungkin Bener saya punya bukti Bener punya buktinya Katanya Wanwan gitu Terus kaget dong semuanya Terus Gongze juga ngomong gini Ternyata Ye bukan anak biologis keluarga Ye Gitu Oke kita doubling sekarang ya guys Itu benar Ye bay adalah bos dari star group Dia tidak kekurangan uang Sekecil itu mengapa dia mengambil dana Dari ekonomi mortal katanya gitu Pada awalnya saya melihat Yozi Wan tidak dapat menemukan pekerjaan Terus saya ajak dia Kerjasama tapi sayang sekali Saya kasih perhatian Tapi dibalas dengan seperti ini Tidak tidak seperti itu Dia bahkan memaksa artis dari Egg of Immortal untuk membuat foto vulgar Dan film yang tidak baik Tidak katanya gitu Sialan sulit untuk mengecowkan repotasi Ye bay katanya Mengapa dia tiba-tiba menjadi bos besar star group Ya Zewon sebagai agen Ya Zewon sebagai agen Apakah kamu tidak merasa malu Kamu membalas kebaikan kamu dan mengambil Uang egg of immortal Apa yang dikatakan Ye bay benar Benarkah anda yang merampas aset Merampas aset Egg of Immortal Tidak Dia menjebakku Kata Ye Zewon Presiden Ye bay adalah Seorang bos star group Mengapa dia mengambil resiko Untuk melakukan hal seperti itu Katanya Eh Jadi susah nih ngomong Gimana cara Bila diri dia sendiri Terus Terus Yiyi Ngasih kode ke wartawan nih guys Wartawan Anak buah dia Terus Bos Ye Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan Katanya gitu Tati wartawan ini nih guys Silahkan Bos Ye Seperti yang kita semua tahu Ayah dan kakakmu Didakwa membunuh Ayah-ayah Yiyi Apa yang kamu lakukan hari ini Apakah itu untuk balas dendam Terhadap Sky Entertainment Katanya Tidak Aku tahu Kamu membenci kami Tetapi Jika kamu menggunakan metode ini Seluruh keluarga Ye Akan hancur olehmu Ye Wan-Wan Ye dulu dia merawatmu Dengan segala cara Yang mungkin Dan dia memilih untuk Mentolerir semua kesalahan Yang kamu buat Sekarang kamu adalah Bos besar Bagaimana kamu bisa menggunakan Cara tercelah Untuk menyakitinya Ayah dan saudara Laki-lakimu cuek Sepanjang hari Katanya gitu Untungnya aku ingin memberi kamu kesempatan Tapi kamu bajingan Hanya tidak bertobat Tetapi juga datang untuk menyakiti keluarga Ye Bos Ye Bos Ye tidak akan menurutmu ini sangat tidak pantas Katanya gitu Reporter mana kamu Kamanan Usir dia Pertanyaan Anda sangat bagus Kata Wan-Wan Pertama-tama Pertama-tama Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye Yang Anda anggap remeh Hanyalah penculikan moral Katanya gitu Kedua Kami menginvestasi beberapa artis internasional Di Sky Entertainment Tetapi Sky Entertainment Tidak meningkatkan Fokalitas merah di Tiongkok Oleh karena itu Menurut saya Star Entertainment Atau Hwatiang Entertainment Itu sama ya guys Karena itu Star Group memilih untuk menarik modal Dan menghentikan kerugian Apakah ada masalah Jika Tuan Ye Jika Tuan Ye Anda mengatakan bahwa Ye Shaohing Melakukan dana publik Untuk merusak perusahaan Jadi Anda mengeluarkan dan Memecat dia kan Kesel disini Kaki ini guys Ya saya pikir Sky Entertainment Tidak berguna Jadi wajar bagi saya Untuk membuangnya Bukan Kesel banget disini Kamu Ngomong-ngomong Teman reporter ini Mengatakan bahwa Ayah dan saudara laki-laki saya Diduga melakukan pembunuhan Kebetulan hari ini adalah Hari mana Ayah dan kakak saya Diadili Aku akan gunakan Kesempatan ini Untuk menunjukkan Sesuatu pada kalian Langsung dah Layarnya Siaran langsung Pak Hakim Saya pengacara Zhang He Hari ini Biarkan saya Membela Ini adalah bukti baru Yang diajukan oleh pihak kami Untuk pembelaan tidak bersalah Bukti rekaman Ini guys Kamu mengatakan Kamu mengatakan bahwa kami Menyewa seorang pembunuh Untuk membunuh Yeso Han Dan menyalahkan Yeso Han Dan Yeso Ting Atas hal itu Apakah itu akan terungkap Jangan khawatir Masalah ini dilakukan Dengan mulus Yeso Han Dan Yeso Ting Kedua idiot itu Emang pantas Mendapatkannya Apa Pelaku sesungguhnya Yang membunuh So Han Adalah Yang Meng Suan Dan Wang Ming Kun Mereka bahkan Menyalahkan Yeso Ting Dan Yeso Ting Katanya gitu Ngomong-ngomong Tuan Ye 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 Yang paling kamu cintai Bukanlah cucumu Dia adalah putri Dari kepala pelayanmu Wang Ming Kun Dan Yang Meng Suan Yang berselingkuh Tuan Ye Benar-benar Berwawasan Luas Dan Dia Menghabiskan Kerja Keras Hidupnya Dengan Santai Itu Diserangkan Pada Orang Lain Kamu Apa yang kamu bicara Kak Ye Ye Wangan Jangan menyebarkan Rumor dan fitnah Disini Fitnah Orang gak fitnah Kok guys Aku punya bukti Aku punya bukti Ibu mau berselingkuh Dengan Wang Ming Kun Di tanganku Katanya gitu Ye Ye Kaget Noh Geze Di belakang Kesel Dia Dia salah Milih jodoh Ye Ye Bukan Dara daging Keluarga Ye Bagaimana Mungkin Katanya gitu Oke guys Thanks For watching See you next time See you next time